Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada, terima kasih. Masih setia di channel Sang Peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodiak kamu selanjutnya. Terima kasih. Jadi, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak libra hari ini. Nah, seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak libra hari ini? Namun sebelum lanjut, disini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan Anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman. Readingan jodiak libra di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini. Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan lalui kartu saya ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak libra, mungkin saja energi ini resonate teman-teman. Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu. Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman. Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke. Di sini kartu tarat sudah kusapel. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman libra di hari ini. Fokus, konsentrasi teman-teman. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kartu yang pertama, di sini ada The Empress teman-teman. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman libra. Ini energi kamu untuk tujuh hari ke depan teman-teman di saat pertama kali kamu melihat tayangan ini, video ini. Gitu. Oke. Nah, The Empress. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang situasi kondisi kehidupan yang cukup makmur banget. Ada lambang kesejahteraan. Kemudian sebuah lambang kesukuran. Dan seakan-akan tuh kehidupan kamu saat ini penuh dengan kebahagiaan ya teman-teman. Gak tahu deh. Apakah banyak hal-hal yang berjalan dengan baik? Banyak hal-hal yang berjalan dengan lancar. Atau mungkin juga ya banyak banget keberuntungan-keberuntungan yang sedang kamu rasakan nih teman-teman ya. Di dalam hal apa? Mungkin banyak hal yang pastinya terjadi dong. Kita akan lihat dari kartu berikutnya. Dan pada kartu yang kedua di sini ada King of Pentacles teman-teman. Ataupun Raja Coin. Nah, hadirnya kartu kedua ini. Semakin aku yakin banget. Tentang kehidupan kamu yang benar-benar ya dalam pasal kehidupan yang mapan ya teman-teman. Sejahtera. Kenapa? Jelas dong secara visualisasi. Raja Coin. Ini kalau aku katakan sih seperti Raja Keberuntungan gitu loh teman-teman. Kenapa? Ya di sini. Terlihat sebuah kondisi keuangan yang cukup gede banget. Cukup berlimpah banget. Ada sebuah pencapaian di sini. Sebuah kondisi kehidupan yang dimana mungkin ini adalah sesuatu hal yang selama ini tuh kamu harapin banget bisa terjadi. Dan bisa jadi saat ini juga. Ini sudah kamu rasakan. Sehingga kamu cukup menikmati ya kehidupan kamu untuk pekan ini teman-teman. Ataupun khususnya di bulan Agustus ini. Seperti itu teman-teman. Ya. Apakah kamu sukses di dalam karir, pekerjaan, usaha ataupun bisnis kamu. Ya. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga. Nah. Di sini ada strength. Hadirnya kartu ketiga ini teman-teman. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan. Tentang sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan. Kamu berhasil menaklukan sebuah tantangan-tantangan terbesar di dalam kehidupan kamu. Sehingga wajar dong teman-teman. Ya. Jika pada akhirnya apa? Pada akhirnya kehidupan kamu lebih baik. Kehidupan kamu lebih mapan. Kehidupan kamu lebih secatera. Mungkin ya sebuah penaklukan di dalam sebuah tantangan ini mungkin ya tidak dapat dipungkiri pula. Kemarin kehidupan kamu itu penuh dengan masalah. Penuh dengan hal-hal yang ya membuat kamu seakan-akan sedikit terburuk kali ya teman-teman. Seperti itu. Pokoknya energi perjuangan banget lah. Tetapi yang namanya sebuah perjuangan. Dan kerja keras. Ikhtar doa kamu teman-teman. Ya. Memang tidak bakal sia-sia gitu loh. Ya terlihat disini. Oke. Kemudian pada kartu yang keempat. Nah. Disini ada six of swords. Ataupun enam pedang. Hadirnya kartu keempat ini teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan meskipun kemarin. Ya sebelum kamu bisa menaklukkan sebuah tantangan ini. Ya inilah upaya-upaya kamu. Kamu berusaha untuk menerobos. Ya sebuah masalah-masalah tantangan yang terjadi gitu loh. Sehingga apa ya. Sehingga seakan-akan kamu lebih cepat sampai dan melewati segala sesuatunya ketimbang. Kamu berusaha menghindar dengan sebuah masalah. Nah disinilah mungkin kebanyakan ya teman-teman sebuah pola pikir. Ataupun sebuah mindset yang terkadang kita takut untuk menghadapi sebuah masalah. Padahal. Dibalik sebuah masalah tersebut bisa saja. Ada sebuah ending yang bagus banget. Sebuah ending yang akan menciptakan kesuksesan kamu. Keberhasilan kamu. Ya berbeda cerita jika tidak mau. Ataupun takut untuk menghadapi sebuah masalah. Tentunya kehidupannya pasti bakal selalu dileputi dengan rasa ketakutan. Dan disitulah seakan-akan tidak percaya diri. Takut untuk berkembang. Semuanya menghantui teman-teman. Seperti itu sih. Oke. Next. Pada kartu yang kelima yang terakhir deh. Disini ada Ten of Cups. Oke. Sebagiannya Cip penutup ya. Terkait dengan kondisi penuntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Disini aku semakin yakin banget kok teman-teman. Bahwa kehidupan kamu akan ya benar-benar bahagia dong. Secara visualisasi terlihat jelas ya teman-teman. Sebuah kebahagiaan di dalam asmara kah, keluarga kah, rumah tangga kah. Ya pencapaian mungkin bisnis, usaha kamu. Pokoknya sebuah kehidupan yang benar-benar akan mengubah total deh gitu loh teman-teman ya. Kehidupan kamu akan berubah 180 derajat terutama di bahkan ini. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Libra di hari ini dan pada kartu yang pertama. Nah. Disini ada Seven of Cups. Ataupun Tujuh Cangkir. Hadirnya kartu pertama ini teman-teman sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan ya. Keuangan ya teman-teman Libra. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah harapan-harapan nih, keinginan, keinginan, seperti itu sih. Ya keinginan kamu banyak banget memang. Yang jelas disini aku melihat kamu ingin dong kondisi keuangan kamu bisa mengalami peningkatan. Ingin dong kondisi keuangan kamu bisa mengalami kestabilan. Seperti itu. Ya kenapa ya begitu banyak keinginan disini tentunya. Disinilah teman-teman seakan-akan ya mungkin satu contoh kamu ingin membeli rumah ya. Membuat rumah. Ataupun ingin membeli sawah, mobil, segala macam ya teman-teman. Ingin menikah tentu membutuhkan uang dong. Ya jelas banget tentunya. Disitu ya bagaimana sebenarnya tentang supaya mimpi-mimpi ini bisa termanifestasikan gitu loh teman-teman. Bisa terwujudkan. Ya impian ini harus kamu jadikan sebagai sugesti sebenarnya. Harus kamu jadikan sebagai sugesti yang memotivasi kamu untuk bisa mencapai itu semua gitu loh teman-teman. Karena tidak ada yang tidak mungkin loh. Kenapa? Karena disini ada wheel of return. Inilah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman. Tentang roda kehidupan yang akan berputar dengan positif banget sih. Dengan istimewa banget. Kenapa? Ya inilah. Sepertinya memang kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan loh. Jika kemarin-kemarin roda kehidupan kamu berada di bawah. Inilah pusatnya mungkin. Ya semua masalah. Angan-angan yang gak tercapai. Gegagalan. Kehancuran. Orang-orang yang bermanipulati. Menipu. Semua banyak. Bercampur aduk gitu loh teman-teman. Ya menjadi satu. Nah. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kamu akan. Ya roda kehidupan kamu akan berputar. Akan naik ke atas. Tentu dong. Dari situasi dan kondisi ini saja sudah cukup memperlihatkan. Artinya kehidupan kamu akan mengalami peningkatan. Perlahan demi perlahan tetapi. Pasti banget gitu. Oke. Next. Nah. Pada kartu yang ketiga disini ada. Egg of Pentacles. Ataupun delapan koin. Hadirnya kartu ketiga ini teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan mungkin ya tentang pesan semesta ya untuk kamu. Pesan-pesan semesta untuk kamu dibawakan ini teman-teman. Ya untuk tujuh hari ke depan. Di saat kamu pertama kali melihat tayangan ini teman-teman. Inilah energi kamu. Oke. Semesta ingin agar kamu terus berupaya. Semesta ingin agar kamu terus berusaha ya. Gitu loh teman-teman. Jangan hanya mungkin berdoa ataupun menunggu nih. Menunggu bola teman-teman. Ya kalau bisa kamu mengejar bola tersebut. Kalau bisa kamu harus melakukan. Ya paling tidak hal-hal kecil lah untuk memulai hal-hal yang besar teman-teman. Karena memang mungkin tidak dapat dipungkiri pula ya. Untuk menuju ke hal-hal yang besar harus diawali dengan hal-hal yang kecil. Seperti itu sih. Tetapi ya dibalik itu semua. Yakin dan percaya lah teman-teman. Bahwa itu akan mendatangkan. Sebuah kondisi keuangan yang akan terus mengalami peningkatan loh. Di sini. Kondisi keuangan kamu bakal bagus banget. Oke. Next. Nah di sini ada The Hanged Man. Jangan lupa teman-teman. Segala sesuatunya harus diimbangi dengan perjuangan ya. Perjuangan dan pengorbanan. Dan ya memang aku akui pula sebenarnya. Perjuangan dan pengorbanan kamu selama ini sudah cukup-cukup banget gitu loh. Teman-teman. Ya. Dan ya mungkin inilah memang waktunya bagi kamu. Untuk merasakan hasil gitu loh. Dari kerja keras kamu. Upaya kamu selama ini. Meskipun mungkin prosesnya nggak terlalu mudah. Tetapi ya dengan pencapaian ini. Aku rasa ini cukup dapat menebus lah gitu teman-teman. Ya. Mungkin lelahmu. Mungkin air matamu. Mungkin air matamu. Seperti itu. Oke. Next. Pada poin terakhir teman-teman. Kita akan melihat kondisi kehidupan. Asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu. Nah pada kartu yang pertama disini ada four of swords. Ataupun empat pedang. Hadirnya kartu pertama ini. Sebagai energi pambuka. Terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Libra. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman. Yang menjelaskan. Bahwa sepertinya di dalam kehidupan rumah tangga kamu ini. Selalu saja ya. Dilandah. Dengan hal-hal yang mungkin tidak begitu menyenangkan. Perihal apa. Teman-teman. Nah. Kalau aku lihat secara lebih dalam. Ya. Disini sih banyak orang-orang yang toksik banget gitu loh teman-teman. Yang berusaha untuk mengganggu kehidupan rumah tangga kamu. Sebenarnya kehidupan rumah tangga kamu tuh gak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Hanya orang-orang yang selalu saja ikut campur. Orang-orang yang selalu saja berusaha untuk apa ya teman-teman ya. Menghancurkan kehidupan kamu. Rumah tangga kamu. Gitu loh. Kemudian disini ada five of cups. Ya terlihat terkadang ya sebuah rasa apa ya teman-teman. Mungkin kesedihan. Kekecewaan sih. Bisa jadi. Orang-orang yang selalu mencampuri kehidupan rumah tangga kamu ini teman-teman. Ya. Ya. Terlalu aktif banget disitu gitu. Terlalu. Seakan-akan kamu yang selalu disalahkan disitu teman-teman. Ya. Seakan-akan mereka selalu mengeduh domba antara hubungan kamu dengan pasangan kamu. Dan mungkin yang parahnya banget adalah. Pasangan kamu mungkin lebih percaya terhadap orang lain terhadap diri kamu. Sehingga disitu timbul. Gitu loh teman-teman. Ya. Sebuah kekecewaan. Nah. Kemudian disini ada five of pentacles. Sebagai nerci penutup terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Libra. Mohon maaf banget nih teman-teman. Memang situasi dan kondisinya itu enggak begitu memungkinkan ya untuk kehidupan rumah tangga kamu. Adanya orang-orang yang toksik. Orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Kehidupan rumah tangga kamu. Ya mungkin dengan cara apa. Menutup jalan resekimu kah. Mungkin mengirimkan black magicnya kah. Seperti itu memang. Ya yang aku lihat. Mereka tidak ingin. Mungkin bisa jadi karena kehidupan kamu lebih baik dari mereka. Sehingga mereka itu ingin melihat kamu hancur. Ya ataupun mungkin juga kamu pernah mengalami konflik dengan mereka gitu loh teman-teman. Ya. Sehingga ya disitulah letak yang dimana seakan-akan mereka dendam banget gitu loh. Kepada kamu. Ke rumah tangga kamu. Dan ingin menghancurkannya. Dan mungkin apa yang dilakukan oleh mereka ini sudah kamu rasakan gitu loh teman-teman. Ya. Adanya black magic mungkin bisa jadi ya teman-teman. Mistis. Yang mereka kirimkan. Untuk menutup jalan resekimu tentu keuangan kamu bermasalah yang pertama. Kemudian yang kedua. Adanya black magic ataupun hal-hal mistis yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga kamu. Tentu ini sangat berpengaruh banget ya teman-teman. Karena apa? Itu pasti bakal menyebabkan adanya sebuah konflik-konflik dan konflik. Seakan-akan tidak ada cocoknya nih dengan siapapun. Ya situasi dan kondisinya. Itu pasti bakal panas terus gitu loh teman-teman. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman di Ibra yang sedang berpacaran. Oke. Nah. Dapat aku-aku ya teman-teman. Di dalam hubungan asmara kamu. Perpacaran kamu itu penuh dengan apa ya. Hal-hal yang mungkin gak terlalu menyenangkan banget. Ya membutuhkan sebuah perjualan pengorbanan sih untuk bisa lebih berkomitmen gitu loh. Kenapa? Ya selama ini tuh masalah-masalah itu selalu terjadi. Seakan-akan kalian tuh gak ngerasa gak apa yang gak sinkron banget. Mungkin jauh berbeda di saat awal-awal kedekatan gitu loh teman-teman ya. Ngerasa cocok banget. Tetapi di saat sudah menjalin sebuah hubungan yang ngerasa gak cocok. Gitu loh. Banyak banget perbedaannya. Nah. Kemudian di sini ada King of Cups. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kebimbangan hati kamu. Kamu sudah benar-benar bimbang banget nih. Ingin melanjutkan ataupun ingin menyudahi gitu loh teman-teman. Ya aku rasa sih kamu harus lebih apa ya. Mengikuti kata hati aja deh teman-teman. Ikuti kata hati kamu. Sehingga kamu akan bisa memutuskan sebuah keputusan yang bijak banget gitu loh. Ya tetapi jika kondisinya adalah hubungan berpacaran tetapi selalu tersakiti. Ya selalu saja berakhir dengan kecewa ya untuk apa sih teman-teman. Karena bukan itu sebenarnya. Ya. Yang diharapkan di dalam sebuah hubungan. Oke. Next. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo. Single mom dan single dad. Nah. Di sini ada King of Swats. Ini adalah sebuah kata yang menggambarkan ya teman-teman tentang sebuah upaya dan usaha kamu saat ini sedang berusaha untuk menunjukkan dan membuktikan kepada siapa orang-orang yang mungkin selama ini telah menyakiti kamu meninggalkan kamu. Kamu berusaha untuk bisa lebih bangkit. Kamu berusaha untuk bisa move on. Kamu berusaha untuk menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya. Dan ingin berusaha membuat ya seseorang yang telah meninggalkan kamu tuh kecewa gitu loh. Menyesal gitu paling tidak. Oke. Nah. Kemudian pada kartu yang kedua di sini ada Four of Cups. Ataupun Empat Cangkir. Nah. Mungkin juga ini adalah energi yang menggambarkan tentang apa ya. Upaya-upaya kamu untuk move on gitu loh teman-teman. Upaya-upaya kamu untuk berusaha menyambut kehidupan yang baru. Ya. Dan kalau aku katakan sih sebenarnya siap nggak siap gitu loh. Ya. Dalam hal mungkin untuk kehidupan asmara di sini kamu nggak terlalu apa ya teman-teman. Ya nggak terlalu memaksain banget sih. Yang paling kamu kejar saat ini adalah ini. Kondisi kehidupan sosial gitu. Gimana caranya agar kondisi kehidupan sosial kamu itu bisa lebih baik. Ya bisa terus mengalami peningkatan gitu loh teman-teman. Nah. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada Knight of Swats. Hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup. Teman-teman. Ya kamu jangan khawatir ya teman-teman. Untuk menghasilkan kondisi kehidupan sosial. Aku rasa bakal ada peningkatan sih. Itu yang pertama. Kemudian untuk kondisi asmara. Ya. Dengan kamu mungkin lebih bersabar ikhlas ya. Dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan kamu masing-masing. Niscaya. Dalam waktu dekat ini. Dan bahkan secepatnya nih. Sepertinya bakal ada jodoh dan pasangan itu nih. Yang bakal Tuhan kirimkan untuk kamu. Itu sih teman-teman. Next. Pada poin yang terakhir. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra. Yang saat ini sedang PDKT. Ataupun sedang dekat dengan seseorang. Nah. The Star. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman. Yang menjelaskan. Seperti ada sebuah harapan kehidupan masa depan yang sangat cerah banget. Sepertinya sebuah hubungan. Ataupun kedekatan yang saat ini sedang kamu jalin. Ini sesuatu hal yang memang kamu harapin banget. Ya mungkin dia ada seseorang yang selama ini kamu tunggu. Kamu nantikan gitu. Dan mungkin bahkan sebaliknya. Ya. Sehingga apa. Ya sehingga disini kesannya tuh sama-sama saling berharap. Bahwa kedekatan ini bisa ada kelanjutannya gitu loh teman-teman. Ya mungkin ke jenjang berpacaran dan seterusnya lah gitu. Oke. Nah. Kemudian pada kartu yang ketiga. Ataupun kartu yang terakhir disini ada Six of Wands. Six tongkat. Sebagai energi penutup teman-teman. Aku rasa memang untuk energi kedekatan kamu dengan seseorang ini cukup positif banget ya. Kenapa teman-teman? Karena pada akhirnya sepertinya bakal ada apa ya. Kebahagiaan gitu loh. Karena ini kartu menggambarkan tentang kesuksesan dan juga keberhasilan. Ya bisa jadi tentang hal-hal tersebut. Mengenai tentang kedekatan kamu. Mungkin ya upaya-upaya kamu disini untuk mendapatkan dia. Ataupun kebalikannya itu bakal berhasil. Dan bakal terjadi sebuah hubungan yang cukup spesial. Oke. Next. Kita akan melihat ya teman-teman. 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Libra di hari ini. 12 tanggal lahir berapa saja nih? Yang akan keluar pada kesempatan kali ini teman-teman. Ya semoga tanggal lahir kamu yang keluar ya. Oke. Dan. Aku akan langsung ambil 3 tanggal lahir sekaligus untuk mempersingkat durasi. Oke. Nah yang pertama. Tanggal 4, tanggal 23, dan tanggal 15. Kemudian. Disini ada tanggal. 11, tanggal 12, dan tanggal 22. Kemudian. Disini ada tanggal 7, tanggal 8, tanggal 29. Dan yang terakhir ya teman-teman. Disini ada tanggal 16, tanggal 18, dan tanggal 21. Maka aku rasa inilah reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhia Libra di hari ini. Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya teman-teman. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.